Baik, saya baca aja ini hasil survei terkini yang diangkat hari ini Jumat 9 Februari 2024. Ini survei nasional ya. Bismillah, biasa tahu dulu dulu. Beberapa hari menjelang hari H. Pilpres 2024 Masih ada survei tentang capres-cawabres. Masih mau masih mau mendengarkan hasil survei terkini untuk pasangan capres-cawabres. Saya tidak tahu apakah ini survei terkini paling akhir atau akan ada lagi hasil survei berikutnya. Tapi baiklah, saya kira ini penting juga buat bijakan, buat evaluasi. Ya, masih ada empat harian kan termasuk hari tenang untuk masing-masing bisa menggenjot suaranya. Baik, saya baca aja ini hasil survei terkini yang diangkat hari ini Jumat 9 Februari 2024. Ini survei nasional ya. Bismillah, biasa tahu dulu dulu. Biar agak nge-press. Saya sih mohon tidak terpengaruh apa-apa ya dengan hasil survei ini. Siapapun yang angkanya di atas 50 persen baik 01, 02, 03 bagi saya soke, nggak ada apa-apa. Saya hanya menyampaikan berita saja ini. Yang berkepentingan ya sampaian-sampaian yang jadi relawan, yang jadi tim sukses. Kalau yang kebetulan tinggi ya disyukuri, Alhamdulillah. Ditingkatkan lagi. Kalau yang kebetulan surveinya jungkel, jeblok ya diupayakan bagaimana caranya dievaluasi kenapan jungkel dan jeblok asli surveinya. Kalau kemudian apa itu survei abal-abal dibayar ya wesh. Dianggap saja angin lalu, nggak usah sedih, nggak usah nangis, nggak usah emosi. katanya abal-abal ya sudah. Prabowo Gibran 51,8 persen indikator analisis kemungkinan pilpres satu putaran. Jadi ini surveinya indikator ya. Kalau ada yang mencapai 51,8 persen ini Prabowo Gibran menurut survei ini berarti mudah-mudahan satu putaran. Amin. Ya Rabbul Alamin. Saya setuju, saya sepakat, saya doakan satu putaran. Kebetulan yang ini yang disurvei ini yang dinyatakan kemungkinannya adalah satu putaran Prabowo Gibran. Ya Amin. Ya Rabbul Alamin. Saya baca Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menganalisis peluang pemilihan Presiden Pilpres berlangsung satu putaran. Analisis Burhanuddin mengacu pada hasil survei indikator politik pada periode 28 Januari hingga 4 Februari 2024. Ya berarti masih terkini. Ini ambil sama dengan surveinya pole tracking ya. Kalau pole tracking kemarin bahkan lebih tinggi kemenangan Prabowo Gibran. Ya ini 52,5 persen kemenangannya. Berarti selisih 1 persen dengan indikator politik. Anapun pasangan nomor Urdua Prabowo Subianto dan Gibran berada di posisi pertama dengan nilai 51,8 persen. Sementara Anis memang di posisi kedua dengan 24,1 persen serta Ganjar Mahud 19,6 persen. Kemudian ini juga persentase untuk Anis dan Ganjar cukup sama. Ini agak jauh beda persentasenya. Ia mengatakan kemungkinan Wilpers berlangsung satu putaran meningkat. Secara konservatif masih ada peluang terjadinya dua putaran tetapi angka 51,8 persen dan tren naik yang masih berlangsung buat Prabowo Gibran maka saya bisa mengatakan potensi atau probabilitas satu putaran meningkat buat Prabowo Gibran dibanding survei-survei sebelumnya. Kata Burhanuddin dalam merilis di kantornya di Jakarta Pusat hari Jumat 9 Februari 2034. Ia mengatakan di survei sebelumnya tingkat probabilitas satu putaran masih 50-50. Namun kini diprediksikan semakin terbuka seiring meningkatnya elektabilitas Prabowo dan Gibran. Survei dilakukan dalam periode 28 Januari hingga 4 Februari 2024 dengan total 1.200 resmulian. Ada pun penarikan sampel menggunakan metode multi-state random sampling dengan toleransi kesalahan margin of error sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Oke itu survei terkini sejauh saya yang saya pantau saya mati yang lebih terkini lagi dari ini belum ada untuk survei-survei secara nasional. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran dengan perolehan survei yang sangat signifikan untuk satu putaran 51,8% itu sudah jujur lebih suaranya mudah-mudahan demikian saya doakan mudah-mudahan betul besok pada hasil pemilu 2024 14 Februari bahkan saya doakan mudah-mudahan hasilnya Prabowo Gibran bisa 60% jangan hanya 51,8% tanggung 60% biar mantap kemenangannya yang lain apakah tidak saya doakan saya doakan para Ganjar Mahmud tapi kan logikanya dari 16 eh dari 19% koma sekian untuk merangkat meloncat menukik ke angka 50% kan sulit sekali hampir tidak masuk akal tapi ya siapa tahu siapa tahu benar-benar ada keajaiban di bilik suara ya Allah berdua saja intinya bahwa saya sepakat pilpres ini berjalan satu putaran dengan alasan sudah saya bahas berkali-kali mengapa penting pilpres ini satu putaran tidak perlu saya bahas lagi dan saya melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan pada saat kampanye akbar kemarin kalau kemudian survei-surveinya tinggi 50% ke atas untuk Prabowo Gibran itu sangat rasional masuk akal menurut saya yang terbaru di kampanye Ganjar Mahu di Banyuwangi kemarin dimana ketika para politisi BDIP termasuk Puan Marani menyampaikan orasi politiknya besok pilih siapa jawabannya Prabowo nomor berapa nomor dua dan ini bukan hanya satu dua kali kejadian tapi di beberapa tempat yang lain juga begitu termasuk di Banyu Mas ini ada Banyuwangi Banyu Mas Banten ini tiga sumbu di Pulau Jawa dan saya tidak sepakat kalau itu gemel dikatakan penyusup tidak sepakat itu real kalau penyusup masa sebanyak itu hampir selapangan teriak semua saya tidak sepakat itu jangan kemudian membela diri akui mestinya fakta-fakta begitu sejak dulu diakui dianalisis dievaluasi bahwa ternyata pendukungnya rival saya 02 ini untuk ganjar ternyata banyak mengapa kemudian mereka datang ke situ itu tentu itu mereka datang ke stadion-stadion tempat-tempat kampanye nabar pestarah ganjar bahut belum tentu semuanya karena semangat politik semangat ikut mendukung ganjar bahut belum tentu tetapi karena semangat ingin nonton artis yang menjadi idolanya itu loh dan itu banyak diungkapkan di orang-orang yang saya temuin di Banyomas itu lo soal kesini mau nonton tip eko mau nonton apa itu NDI kata apa ya saya apalah gak tahu ya kemudian tiba-tiba ada penggiringan kampanye nah ini ini kan misinformasi bahwa acara itu memang acara kampanye untuk ganjar mahu tetapi kan tidak semua yang datang paham dan mengerti bahwa itu adalah acara acara kampanye politik karena yang sampai di telinga mereka adalah acara pentas musik ada tip eko dan lain sebagainya sehingga mereka datang ingin menikmati musik nah ketika kemudian ada acara kampanye ganjar mahu dikiring untuk ganjar mahu dan lain sebagainya mereka rasa politiknya akhirnya muncul gitu loh keberbiakan politiknya mereka tidak sama dengan yang di panggung akhirnya menunjukkan diri menunggakan diri dan kebetulan temannya banyak jadi jangan kemudian tiba-tiba langsung penyusup penyelunduh pengacau provokator gak begitu itu mereka acaranya acara musik musik itu holistik ini para artis ini juga harus tahu seniman juga harus tahu seni budaya itu holistik menyangkup semua orang sudah saya contohkan kemarin saya itu penggemar Roma Irama musiknya tetapi saya tidak sepakat dengan pilihan politiknya Roma Irama dari beberapa waktu termasuk hari ini kalau gak salah Roma Irama ini kan dukung pasangan 01 kalaupun misalkannya di Banyumas hari ini ada konser Roma Irama tidak diundang pun saya mungkin nonton karena saya ngefan dengan Roma Irama tapi apakah kemudian saya di acara itu kalau itu acara 01 ikut-ikutan soblos 01 siapa kan mungkin saya gak akan ikuti itu bahkan kalau mungkin kalau situasi-situasi yang memungkinkan akan mengatakan sebaliknya sebagai sebuah pernyataan hak politik masing-masing jadi kalau kemudian ada sampai itu artis komedian coklotong melotong melotong kamu diwil berapa penyusup oh itu seniman gak tahu persoalan gak tahu dunia seni seniman kok gak tahu dunia seni harus dibedakan antara sentimen seni dan sentimen politik pilihan kesenian dan pilihan politik itu berbeda bos jangan begitu itu dah anda menjatuhkan harga dan martabat diri anda saya kira kalau benar menjustice orang yang disitu meneriakan 02 dianggap sebagai penyusup dianggap dibayar berapa itu gak benar oke itu saja saya kira teman-teman menjadi informasi yang berharga bagi kita semua kalau dianggap penting silahkan disebarkan agar semakin banyak yang tahu informasi tentang hasil survei terakhir terima kasih kurang lebihnya minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga amati terima kasih